Hello Parents Tidur adalah aktivitas yang dibutuhkan bayi untuk mengistirahatkan tubuhnya sekaligus hal yang dibutuhkan bayi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga tidur dengan durasi waktu yang cukup serta kualitas tidur yang baik sangat dibutuhkan oleh bayi Saat bayi tidur, sebagian orang tua ada yang berpendapat bahwa sebaiknya bayi tidur dengan penerangan yang cukup agar dapat membedakan siang dan malam Namun sebagian orang tua yang lain beranggapan bahwa sebaiknya bayi tidur dalam kondisi yang gelap Jadi sebenarnya mana yang lebih baik untuk bayi tidur dengan kondisi lampu menyala atau lampu mati? Nah untuk menjawab penasaran parents tersebut pada edisi kali ini dunia parenting akan membahasnya Mana yang lebih baik untuk bayi tidur dengan lampu menyala atau mati? Yuk disimak parents! Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Kondisi kamar bayi di siang hari Saat di siang hari sebaiknya parents membiarkan bayi tidur siang di kamar dengan kondisi yang terang dan dalam keadaan yang tenang Hal ini bertujuan untuk membentuk ritme sirkandiannya Ritme sirkandian ialah irama kehidupan yang merupakan proses internal di dalam tubuh untuk mengatur waktu bangun tidur selama 24 jam Selain itu tidur di siang hari dengan kondisi yang terang juga membantu dan melatih bayi untuk membedakan siang dan malam Hal ini dikarenakan jika parents membiarkan bayi tidur sepanjang hari dengan kondisi yang gelap Maka akan membuat bayi sering terbangun di malam hari karena bayi akan mengira tidak adanya perbedaan waktu untuk tidur dan bermain Sehingga biarkan si kecil tidur siang dengan ruangan atau kondisi yang terang Namun jika keadaan di sekitar rumah gelap di siang hari Parents dapat menyalakan lampu di kamar bayi agar dapat memberikan cahaya yang terang pada ruangan selama di siang hari Menjaga kondisi ruangan bayi tetap terang di siang hari juga dapat menggunakan pencahayaan sinar matahari Dengan cara parents membuka gorden dan biarkan cahaya terang masuk ke dalam kamar Namun jangan sampai bayi kesilauan ya parents Berikan penerangan secukupnya 2. Kondisi kamar bayi di malam hari Pada bayi yang baru lahir atau newborn Ia membutuhkan waktu tidur sebanyak 14 sampai dengan 17 jam dalam sehari Nah malam hari adalah waktu yang tepat bagi bayi untuk menghabiskan waktu tidur panjangnya Sehingga sebaiknya parents menjaga ruangan segelap mungkin untuk memberikan sinyal atau tanda pada bayi Bahwa hari sudah malam dan saat itu adalah waktunya untuk tidur Ruangan yang gelap juga membantu mencegah rangsangan yang dapat mengganggu tidur bayi Selain itu ruangan dengan kondisi gelap juga dapat mendorong tubuh bayi Memproduksi hormon melatonin yaitu hormon yang membantu mengatur waktu tidur pada bayi Sehingga sebaiknya parents mematikan lampu saat bayi tidur di malam hari Atau menggunakan lampu tidur untuk membantu bayi dapat tidur dengan lebih nyaman Namun saat ruangan bayi dalam kondisi gelap Pastikan parents menempatkan bayi dalam kondisi yang aman Dan hindari bayi dari barang atau hal-hal yang dapat membahayakannya Nah itu dia parents Penjelasan mana yang lebih baik bagi bayi Tidur dengan lampu menyala atau dengan lampu mati Jadi nyala atau matinya lampu sebenarnya harus parents sesuaikan Dengan waktu saat si kecil mulai tertidur Semoga informasi ini bermanfaat parents Sekian Selamat menikmati